Hujan, hujan, alangkah senangnya Mengenakan jasujan, pakai payung berbunga Ayo kawan, ikutlah serta Hujan bukan halangan, pergi sekolah Hai anak-anak, jumpa lagi dengan Bu Rosa di Sentra Barok Mari merancang dan membangun Anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini setelah kemarin Satu minggu kita libur, umat yang beragama Islam Teman kita yang beragama Islam merayakan hari raya Iblul Fitri Dan juga kita umat Kristiani merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Bu Rosa berharap, kabar kalian tetap baik-baik saja Kalian tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia dan penuh sukacita Hari ini kita bertemu di minggu yang ke-18 Di minggu yang ke-18 ini, tema kita masih sama dengan minggu yang kemarin Yaitu tentang alam semesta Dan sub tema kita tentang gejala alam Sub tema kita tentang hujan, banjir dan pelangi Nah anak-anak, jangan lupa sebelum kalian melanjutkan kegiatan Nanti anak-anak berdoa, mendengarkan firman Tuhan Lalu juga menyanyikan lagu Indonesia Raya Anak-anak, supaya nanti kalian lebih paham Apa itu gejala alam, apa itu hujan, apa itu banjir dan pelangi Sekarang kita akan menyimak video dari Bu Rosa Anak-anak, pada kesempatan ini Bu Rosa akan menjelaskan Apa itu gejala alam Apa itu hujan, banjir dan pelangi Gejala alam adalah kejadian atau peristiwa yang terjadi secara alami Dan disebabkan oleh perubahan yang berada di bumi Banyak sekali gejala alam yang sering terjadi di sekitar kita Antara lain ada hujan, banjir, gunung meletus Gempa bumi, angin puting peliung, tsunami, tanah longsor, siang dan malam Dan masih banyak gejala-gejala alam yang lainnya Anak-anak, sekarang Bu Rosa akan menjelaskan Apa itu hujan dan bagaimana terjadinya hujan, banjir dan pelangi Pada beberapa minggu yang lalu Anak-anak sudah belajar tentang bagaimana terjadinya hujan bersama Bu Sinta Pasti kalian masih ingatkan bagaimana terjadinya hujan Nah, coba sekarang Bu Rosa ulangi sekali lagi Di beberapa tempat Anak-anak, hujan adalah tetesan air Yang turun dari langit ke bumi Hujan bisa terjadi karena Pantulan sinar matahari Yang mengenai sumber-sumber air Misalnya sungai, danau, laut Serta sumber air yang lain Yang terkena sinar matahari Maka air yang ada di sumber-sumber tersebut akan menguap Uap air tadi akan naik ke atas Menjadi kumpulan awan-awan Semula awan yang putih Lama-lama menjadi awan hitam Lalu akan muncul kilat serta petir Maka akan turun hujan Anak-anak, kalian tidak boleh bermain hujan Karena air hujan tidak baik untuk tubuh kita Hujan kadang turun rintik-rintik Yang disebut hujan gerimis Namun, hujan bisa juga turun dengan deras sekali Akibat hujan yang turun terus-menerus Maka akan menyebabkan terjadinya banjir Banjir bisa melanda Dimana saja Siapa saja Dan kapan saja Banjir bisa terjadi karena hujan lebat Namun bisa juga disebabkan karena Ulah manusia Yang sering membuang sampah Di sembarang tempat Sampah yang mengenang di beberapa tempat Akan menyebabkan terjadinya banjir Ketika hujan reda Lalu matahari bersinar kembali Biasanya akan muncul Macam-macam warna Yang bentuknya memanjang Atau kadang terlihat seperti Bentuk setengah lingkaran Warna-warni di langit Dia adalah pelangi Namun tidak setiap kali hujan Bisa muncul adanya pelangi Anak-anak pasti kalian juga Sudah pernah melihat pelangi itu Pelangi ada di langit Dengan berbagai macam warna Macam-macam pelangi itu ada tujuh Yaitu Merah Jingga Kuning Hijau Biru Nila Dan ungu Orang-orang Sering menyebutnya Dengan Mejiku Hibining Anak-anak demikian tadi Penjelasan singkat dari Purusa Tentang hujan Banjir dan pelangi Untuk menjaga supaya tidak terjadi banjir Kita harus membuang sampah Di tempatnya Maka hari ini nanti Anak-anak Diberi tugas sama Purusa Untuk membuang sampah pada tempatnya Dan tidak hanya hari ini saja Namun hari-hari selanjutnya Kita tidak boleh membuang sampah Di sembarang tempat Lalu Nanti kalian bersama mama Kalian boleh bercerita tentang Bagaimana terjadinya hujan Bagaimana terjadinya banjir Dan bagaimana terjadinya pelangi Sekarang Kita akan melanjutkan kegiatan-kegiatan kita yang lain Nah anak-anak Setelah kalian tadi menyimak video dari Purusa Tentang hujan Tentang banjir Tentang pelangi Maka Anak-anak sudah tahu Apa yang menyebabkan hujan Lalu Apa akibat dari hujan yang lebat Dan juga Sudah tahu tentang pelangi Untuk tugasan ini Nanti anak-anak Tugas yang pertama Kalian nanti Membuang sampah Di tempat sampah Ya Karena kita membuang sampah Di tempat sampah Akan mengurangi banjir Lalu Yang berikutnya Ya Ketika hujan Kita menggunakan payung Menggunakan jas hujan Maka tugas yang berikutnya Kita akan Menarik garis Menjadi Gambar Payung Kegiatan menarik garis Menjadi Gambar payung Kita siapkan Buku kotak sedang Disini Purusa Sudah memberi Contoh satu Lalu Nanti anak-anak Membuat lagi Sebanyak lima Sudah ada titiknya Anak-anak tinggal Menggambar Terima kasih telah menonton! Berikutnya lagi Nanti kita akan Menempel Kertas lipat Warna-warni Ya Kertas lipat Yang sudah digunti Akan kita tempel Menjadi Bentuk pelangi Ya Membuat Bentuk pelangi Dengan menggunakan Kertas lipat Contoh yang Sudah jadi Kita siapkan Kertas lipat Warna biru Lalu Guntingan Kertas lipat Warna-warni Sesuai dengan Warna pelangi Merah Oren Oren Kuning Hijau Biru Nila Dan Ungu Lalu juga kita siapkan Dua gambar awan Dan lem Sekarang kita Lihat cara membuatnya Selamat menikmati Berikutnya lagi tugasnya Yaitu Anak-anak akan Menyetempel Gambar pelangi Dengan warna yang Bermacam-macam Tapi Tidak Tujuh macam Warna Hanya Ada Lima macam Warna saja Supaya Nanti anak-anak Lebih gampang Lagi Menyetempel Gambar pelangi Dengan menggunakan Jari Dan cat Cair Disini Pelanginya Ada lima Lalu disini Ada awan Kita akan Menggunakan Warna Merah Oren Kuning Hijau Dan ungu Lalu untuk Awan Kita akan Beri Warna Biru Terima selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati di langit yang biru pelukismu agung siapa gerangan perangi-perangi ciptaan Tuhan nah anak-anak demikian tadi kegiatan kita di Sentrabalo minggu ke-8 gelas selamat mengerjakan tetap semangat Tuhan memberkati terima kasih dan sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati